Saya ingat, selalu bersuara vokal tentang kekerasan seksual. Sebenarnya soal kekerasan seksual itu adalah perjuangan kemanusiaan. Bukan karena perempuan saja, tapi sebenarnya semua. Ini tentang kemanusiaan. Amerika dulu pernah direbutkan dengan MeToo. Sekarang aku ingin ngobrol. Ini sebenarnya terjadi di Amerika. Johnny Depp sama Amber Heard. Tapi Indonesia itu rame sekali. Itu jadi trending topic. Apalagi belakangan Kate Moss ikut jadi saksi. Banyak artis yang jadi saksi. Ya, sebagai ex-pacarnya Johnny Depp. Aku ngikutin tapi memang nggak mungkin sepanjang sidang ya. Kalau overall, Cinta Laura lihatnya gimana? Aku harus jujur, aku sama sekali nggak ngikutin. Hanya kadang-kadang kalau lagi scrolling TikTok, ngelihat beberapa klip-klip. Jadi aku tahu esensinya, tapi nggak tahu detailnya. Jadi kalau salah, I'm sorry. Essentially begini. Aku punya prinsip, dan ini prinsip yang harus dipunya oleh setiap negara. Bahwa the victim is always right until further proven. Kita harus selalu berpihak pada korban sampai ada pembuktian selanjutnya. Iya, exactly. Jadi dengan kasusnya Amber Heard, jika memang dia mengalami kekerasan atau pelecehan di masa lalunya, aku senang sekali dia merlaporkan hal tersebut, didengar, dan Johnny mendapatkan konsekuensinya. Tidak bisa main film ini, main film itu, banyak konsekuensi macam-macam. Sekarang isu yang dikatakan oleh orang-orang adalah ada clause di hukum Amerika yang mengatakan, Oh, you can fight back saying it's defamation. Iya, pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Ini menjadi anti-me too, seperti yang kita bicarakan di balik layar tadi. Here's what I think. Kalau seseorang memang innocent, tidak melakukan sebuah kejahatan, orang itu berhak untuk berjuang. Memulihkan. Memulihkan nama baiknya dan hidupnya. Exactly. I can't comment on the Amber Heard and Johnny Depp situation. Kalau memang kenyataannya adalah Johnny Depp pernah melakukan sebuah kejahatan kekerasan atau pelecehan, then I think it's so petty that karena egonya kena, dia akhirnya fight back dan bilang, Oh, ini defamasi. But at the same time, since kita nggak tahu kehidupan pribadi mereka, apa hak kita untuk bilang, Oh, Johnny, you're petty. Amber is right and you're wrong. Atau sebaliknya. So, this is a very tricky situation. Tapi yang membuat aku sedih kenapa kasus ini harus dipublikasikan. Karena dengan kasus ini dipublikasikan, orang-orang yang memang pelaku kekerasan atau pelecehan, akan berpikir, Oh, okay. You know what? I can get out of this. Aku bisa menjustifikasi tindakanku. Itu yang bahaya. You know? Dan ini kenapa kasus Amber Heard dan Johnny Depp sangat bahaya terhadap Me Too Movement dan juga gerakan yang benar-benar berpihak kepada korban dan berusaha berjuang untuk hak perempuan. Betul. I think the fact that it's publicized is wrong. Gitu. Ya. Karena aku suka ngikutin cerita Lora ya. Dan awal-awal, you know, sebagai seorang perempuan pun aku bilang gini, Wow, Amber, lu gila juga ya kenanya. I mean, you're crazy. Gitu. Sampai kemudian kan ada di sidang, ada foto yang ternyata Amber Heard itu pasang pupunya, anjingnya ternyata di situ. Dikasih lihat di persidangan, terus macam-macam. Aku aja sebagai perempuan tuh kemudian, Wow, Amber, ini 180 derajat berbeda dari apa yang kita saksikan. Karena dia kan selama ini memberikan kesaksikan sebagai korban kekerasan seksual. Tapi kemudian 180 derajat berbeda. Oke. Tapi kemudian lama-lama aku berpikir gini, Gila. Terlepas dari apapun yang terjadi di, apa, dalam rumah tangga mereka. Buat aku gini. Ada artikel, demi artikel yang aku baca di New York Times. Itu tentang bagaimana ketika kemudian, oops, kayaknya dia ada celah loh perempuan salah. Ya. Begitu gampangnya masyarakat. Kemudian menjadikan perempuannya sebagai si, ini emang nenek sihir. Ini orang Medusa. Ini emang perempuan jahat. Dan kalau kita lihat memesnya belakangan ini, semuanya kan, I'm with Johnny Depp. Wow, Johnny Depp ini. Sebenarnya kan Johnny Depp, dia menggugat balik. Karena Walt Disney, nggak pakai dia lagi di film, what is it? Pirates of the Caribbean. Yes. Iya. So, here's the thing. Media berperan besar untuk, apa ya, berkontribusi terhadap cara berpikir masyarakat. Media has that power, right? And, ini yang menjadikan bahwa media memperpetuate, I would say perpetuate rape culture. Dimana korban yang disalahkan. Yang mayoritas adalah perempuan. Jadi, makanya job kita sebagai public figure, sebagai orang-orang yang punya platform, punya suara, adalah membuka conversation agar orang-orang sadar bahwa kita nggak boleh langsung berpihak pada satu sisi. seperti Johnny atau Amber, atau di masa depan siapapun pelaku dan korban. Karena, there always two sides of the story. So, we have no right to judge. But realize why this is wrong. Tunjukkan kenapa, apa yang kita lihat sekarang sangat buruk. Mempertontonkan. Itu, itu gila banget sih. Dari mulai pertama Johnny lihat banting-banting botol wine, pagi-pagi udah mabok minum wine, dan diem-diem, dan memang kan Amber memvideo-in. Terus ya kemudian, ternyata masing-masing tuh saling memvideo-in. I think this is, sorry to say, ini sebuah yang disebut dengan toxic relationship. Ya, very toxic. Dua-duanya menurut gue sama. Nah, memang hanya bener banget, betul banget artikel di New York Times yang bilang bahwa ini akan jadi backlash untuk Me Too. Karena Amber itu kan dulu disimbolkan sebagai si kekerasan dalam rumah tangga, dan kemudian terbukti bahwa dia, apa namanya, dengan mencoret lukisan, till we die, ada pisau, dan sebaliknya, dan sebaliknya. Ada dengan Elon Musk, dan macam-macam. Saya bilang, wah, berat loh. Kedepannya Me Too yang dulu jadi campaign pertolongan pada korban, gerakan untuk memberikan pertolongan pada korban, dengan seperti ini, itu kayak backlash. Tapi ini adalah bukti bahwa manusia itu broken. Manusia itu sebenernya rusakan. Tapi bagaimana kita bisa meng-equip setiap penduduk, mau itu di Indonesia, atau penduduk dunia, dengan knowledge, dan tools yang cukup agar mereka bisa coping dengan brokenness tersebut. Bagaimana mereka bisa mengatasi emosi-emosi dan pikiran yang mereka miliki. Makanya ada gerakan Active Love juga kan. Ini salah satu misi saya. Memang ini sangat long term, dan Active Love ini adalah sebuah gerakan yang aku harap akan menjadi legacy bagi aku dan timku. Tapi human beings are broken, dan kasus Amber Heard dan Johnny Depp menunjukkan bahwa people can be super messed up. Ya. You know, and there's nothing we can do about it. Seharusnya kita nggak menghakimi, tapi bagaimana kita bisa meminimalisir kejadian-kejadian ini di masa depan, dengan membuat masyarakat aware pros and cons dari situasi ini. You know. Dan saya ngobrol kan sama teman-teman nih, Cinta Lora. Karena dia kan sebenarnya di The Sun, tabloid di Inggris, kan diwancara. Ya. Dan ditulis sebagai Johnny Depp itu sebagai pemukul istri. Right. Wife Peter. Yes. Johnny Depp menggugat, tapi kalah. Nah, kemudian puncaknya sebenarnya di Washington Post. Ya. Si Amber nulis op ads disitu. Disitulah kemudian diputuskan Walt Disney. Kadang-kadang juga ini satu pelajaran menurut aku. Amber, lu udah, mestinya juga udah cukup ya. I mean like, kadang-kadang enough is enough. Ya. You already won the... Ya. Just leave it. Just leave it. Exactly. Ya. Ada orang yang juga punya batas, apalagi kemudian Johnny Depp diputus itu semua. Ya memang kalau ngeliat terlepas dari siapa timnya Johnny Depp? Siapa di sini sampai kayak begitu? Itu di Amerika. I'm with Amber. Tapi ga ada. Ga ada yang with Amber. Amber sekarang kayaknya udah hilang lah gitu. Siapa yang with? Johnny Depp. Semuanya the voice for Johnny Depp. Tapi emang selain ini toxic relationship, emang buat saya juga ini satu pelajaran buat kita semua. Terutama para perempuan gitu. Karena bagaimanapun juga Me Too itu masih belum, masih terus harus diperjuangkan. Ya. I think the lesson is this, apalagi buat negara kita ya. Karena negara kita adalah negara yang berbasis patriarki. Yang kita harus ajarkan kepada masyarakat, apalagi bagi perempuan dan laki-laki adalah Me Too movement atau feminism bukanlah sebuah gerakan yang ingin menjatuhkan laki-laki atau memandang laki-laki di bawah perempuan. All we're asking for is equal opportunity. Ya. Equal opportunity adalah beda dengan equal. Equal itu terlalu ambiguous, katanya terlalu ambiguous. Bukan harus selalu sama, tapi kesempatan yang sama. Kesempatan yang sama, gitu. Dan, you know, aku berharap kasus Amber dan Johnny tidak memberikan ide kepada orang-orang yang berkuasai negara ini untuk menggunakan kekuasaan mereka untuk keluar dari kesalahan yang mereka perbuat. Karena itu berarti sama saja kita terus-menerus menormalisasikan tindakan-tindakan kriminal yang dapat berdampak negatif, tidak hanya secara psikologis terhadap korban-korbannya, tapi kalau ini terjadi kepada demografi yang luas dan besar, kita juga mengurangi potensi negara ini untuk maju. You know, if we're breeding a society that's traumatized, that's scared, and, you know, unable to fulfill their potential as citizens. Ini, kalau kita mau bicara numerik ya, bisa bertambah kepada ekonomi negara ini. Karena, I'm sorry, kita nggak bisa menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia pada tahun 2045, kalau kita hanya mengandalkan 50% dari penduduk negara ini yaitu laki-laki. We need women too. Because women, lebih banyak. Ya, exactly. Jadi perempuannya harus berdaya, kalau nggak, nggak bisa. Anyway, you wanna know my bad about the result? Kira-kira juri ini? Oh, sure. Kalau aku? I think, I don't know. Semua kan akan bilang Johnny Depp menang. Dimenangkan oleh juri. I think. You know what I think? Ini hanya ini loh ya, hasil melihat live-nya berjam-jam. Menurut aku, Amber bisa menang. Ya. Not because, apa namanya, apa yang dikatakan dia tidak terbukti. Tapi, kan Johnny Depp mengaitkan tulisannya di Washington Post dan pemutusan hubungan kerja di Walt Disney. Walt Disney mengatakan nggak ada hubungannya. Karena dia kan emang drugs, ini dan ini. Jadi, kalau melihat materi perkara, harusnya itu nggak ada hubungannya. I don't know. Tapi pasti akan rame lagi. Aku kurang ikutin, so I can't say. Aku suka gini, ayo tebak-tebakan. Siapa yang menang? Well, tapi emang ini gila banget sih. Ini rame. Bahkan di kita, karena dua-duanya kan orang-orang yang terkenal dan ada pengakuan-pengakuan yang mengejutkan.